Halo, balik lagi sama Bang Timur. Di video kali ini kita bakal bahas komik jagoan terbitan kosmik yang ada kaitannya sama idol grup JKT48. Kali ini gue bakal bahas komik Heart X Break nomor 1-2. Seperti biasa gue akan ulas komik ini dari sisi profil komik, cerita, gambar dan teks, serta kesan keseluruhan. Ingat juga kalau ulasan ini murni pendapat gue ya, jadi kalian bisa setuju bisa enggak sama video ini. Oke, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please komen, like, subscribe, dan share video ini ya. Yuk kita lihat profil komik ini. Komik Compendium atau lepasan full color terbitan kosmik ini didukung sama Densu Aegis yang merupakan agensi JKT48. Sehingga kisahnya sendiri terinspirasi dari para anggota grup idola JKT48. Dimana masing-masing dari mereka punya kekuatan unik gitu. Proyek ini pertama kali diluncurin tahun 2017 dan merupakan kerjasama kosmik dengan JKT48 yang harganya terbit 12 chapter dalam 6 buku. Komik ini sebelumnya sempat hadir secara online di kosmik.id dan dibaca lebih dari 200 ribu kali loh. Sepertinya sampai chapter 8. Sayangnya gue hanya nemu versi cetaknya untuk 2 buku pertamanya aja yang akan kita ulas kali ini. Kedua nomor komik ini dibuat ceritanya oleh ER, seorang komikus dengan nama Samran yang misterius dengan ilustrasi dibantu tim Kroma yang cukup familiar nih. Bener banget sih. Kalau ini adalah goresan line art dari Mooklis Nur, komikus Only Human, dan Knights of Raksasa. Nomor pertamanya dengan tebal 60 halaman ini punya cover cerah dominan, kuning, bergambar Yuvia, dan juga Vieny yang jadi salah satu jagoan spesial di komik ini. Kita bisa lihat pula judul komik ini Heart X Break, lengkap dengan judul Katakana bahasa Jepangnya. Sedangkan untuk back cover dan punggung bukunya dominasi warna hitam. Ada halaman khusus yang didikasikan pada Inao Jiro, manajer Jakarta 48 yang harus meninggalkan dunia terlebih dahulu, dan juga ada pula link ke website kosmik di halaman tanah belakangnya. Untuk nomor keduanya masih memiliki format yang serupa, dengan cover anggota spesial lainnya seperti Kinal dan Melodia. Di komik dengan tebal 56 halaman ini, kita bisa temuin halaman tambahan, yang nunjukin konsep art seragam, idol, dan desain karakter melodi. Pada back cover, kita juga bisa temui sinopsis dari yang jembatan ini cerita dari nomor pertamanya. Kedua komik ini dicetak pada kertas seperti komik Eropa Tepitan Baru yang cukup tebal, yang dicetak soft cover dengan ukuran 17x23,5 cm. Infonya setiap pembelian komik ini kita bisa dapat foto card eksklusif anggota Jakarta 48, tapi sayangnya untuk versi yang gue beli gak ada bonus itu. Mungkin terbatas juga ya bonusnya. Komik ini sendiri rasanya udah cukup sulit dicari, tapi mungkin kalau kalian geruntung bisa muncul di marketplace online ya. Komik yang terbit di tahun 2017 ini dibantu oleh teksnya oleh Imam Ewi Bowo, serta editorial oleh Randy Datrian Shah dan Muhammad Daniel. Selain itu, pewarnaan dibantu oleh tim kosmik, dan beberapa grafik desain di komik ini juga didukung oleh Cara D. Ali Shahbana. Gimana? Mulai penasaran gak dengan cerita dan gambar di komik ini? Yuk kita lanjut ke bagian pembahasan berikutnya. Kita masuk ke bagian ceritanya ya. Komik ini menceritakan sekelompok perempuan mutan di suatu sekolah pemerintah bernama Mandala yang disebut Idle atau Intensified Dealers with Outland Dislinkage. Di antara mereka, tujuh orangnya tergabung dalam kelompok Seven Royale yang rasanya merupakan anggota terkuat Idle untuk nyelesain permasalahan dunia. Pada dua komik pertamanya yang mencakup empat bab ini, konflik mulai dibangun dengan kehadiran sosok antagonis serta titik picu berupa berpulangnya salah satu anggota Seven Royales. Suatu hal yang menurut gue cukup dark dan berani ya, dan ditunjukin di awal ceritanya lho. Walaupun begitu, bisa dibilang dua buku versi cetaknya ini rasanya baru mulai kisahnya mengingat komik ini berusaha secara perlahan mengenalkan pembaca dengan dunia para Idle berkuatan super, khususnya Seven Royales. Dan juga organisasi dalamnya, sosok antagonis serta beberapa tokoh lainnya yang rasanya penting seperti Ander dan Yuvia juga masih belum bisa gue ketahui kemana akan dibawa. Maklum, ini baru dua nomor dari total, rencana enam buku yang sayangnya belum ketemu lagi. Tapi jangan salah, gue ngerasain cerita yang ditulis ER ini dengan Piyawai membangun konflik dari berbagai sudut secara baik, model detensi serta ketidakpercayaan antara anggota Seven Royales terutama setelah wafatnya salah satu anggotanya, kekhawatiran warga sipil dan anggota Idle yang belum bangkit kekuatannya, hingga tokoh antagonis yang gue cukup yakin menyimpan motivasi yang abu-abu dan rasanya berkaitan dengan program mandala dari pemerintah di dunia Hard X Break ini, seolah terasa bahwa gak ada pihak yang 100% benar dan 100% salah. Meskipun belum terkuat banyak motivasi dari tiap tokohnya, tapi karakter di komik ini punya penokohan yang sangat kuat, terutama para anggota Seven Royales, sehingga membuat gue sebagai pembaca makin penasaran buat lihat ceritanya lebih lanjut, terutama konflik gantung yang muncul di akhir komik keduanya, dimana mereka terpaksa melakukan pemilihan kandidat dengan cara yang cukup keras, yaitu lewat Battle Royale. Buat para penggembar JKT48, komik ini juga pastinya akan memberi dimensi yang lebih dalam ya, kadang lebih kenal dengan karakter para idol di dunia nyata. Kita lihat aja nih, anggota Seven Royales adanya Ratu Vieny, Kinal, Shania, Ayana, Melody, Nabila, dan Veranda sebagai general. Masing-masing punya karakter dan kekuatan unik yang beda-beda. Harus becah sendiri sih, untuk bisa dapetin feel dari suasana yang disajikan. Nah, sekarang kita masuk ke gambar dan tekstnya ya. Dengan ilustrasi yang nampaknya terinspirasi Gaya Manga ini, tim Kroma dan Mukhlis Nur memberikan ilustrasi yang khas lewat tarikan garisnya yang clean, tapi dengan piawai bisa ngampilin momen-momen yang keren, baik pada adegan drama yang cenderung kalem, sampai adegan aksi yang penuh dengan gerakan dinamis bertempo cepat. Rasanya ini dipengaruhi pula oleh kepiawayan Mukhlis dalam menjaga tempo baca lewat pergantian panel vertikal, horizontal, dan gambar satu halaman penuh. Pastinya kita perlu mengapresiasi desain karakter dan semestanya yang sangat futuristik menurutku. Mukhlis memang gak asing lagi dengan tema masa depan seperti ini. Terlihat dari dunia robotik pada komik sebelumnya, yaitu Only Human yang bahkan memenangkan penghargaan internasional. Dia pun berhasil membuat setiap kostum serta alat terbang yang menjadi personal untuk setiap anggota Idol, sesuai dengan kekuatannya. Mungkin gue juga perlu minta pendapat fans Jakarta 48 nih, gue tau apakah khususnya anggota Seven Royals di komik ini udah sesuai sama rupa Idol di dunia nyata. Dara Tufie ini berjulukan Valkyrie, dengan kekuatan analisis dan intelijensi tinggi yang mengandalkan persenjataan canggih. Lalu Shania berjulukan Gigant yang bisa memanipulasi masa dan ukuran tubuhnya. Ayana berjulukan Naitomea yang bisa memvisualisasikan teror pada lawannya. Nabilah berjulukan Woppertinger sebagai Idol berkuatan kelinci, lalu Kinal berjulukan Athena yang memiliki otot kulit dan tulang yang super. Ada Melodi yang berjulukan Matron yang bisa bikin medan energi pelindung. Dan terakhir, Veranda berjulukan Tempes yang bisa memanipulasi badai. Nah, komen aja ya di bawah buat tulis pendapat kalian. Secara grafis, komik ini semakin menarik lewat peluasan warna dari tim kosmik, dengan pewarnaan cerah yang pas banget untuk tiap momen dan anggota Idol. Bahkan adegan aksinya pun terus lebih hidup, dan menegangkan lewat warna yang memanjakan mata, dengan beberapa ladakan, efek garis aksi, hingga pengelihatan digital jagoan ala-ala monitor Iron Man gitu. Keren banget deh pokoknya. Untuk teks pada balon dan kotak kata punya ukuran dan font yang cukup enak dibaca, dengan komposisi dan penempatan yang pas, ditambah efek suara yang sepertinya ditambahin secara digital di komik ini, tapi cukup ngeblend dengan baik lho. Setiap dialognya pun cukup berbobot dengan nuansa yang lebih keserius, tapi tetap gambarnya lebih dominan dari teksnya. Jadi, gimana kesan gue komik ini? Salah satu komik yang unik kerjasama Idol Group Indonesia dengan tema superhero futuristik, desain serta aksi yang keren banget lewat ilustrasi Muglisnor dan Tim Kroma. Pewarnaan yang cerah dengan berbagai gradasi warnanya pun digarap dengan cukup apik. Beruntung banget buat yang sempat baca secara online di Cosmic.id, karena dua nomor pertamanya baru mulai seru dan masuk konflik utamanya nih. Tapi yang jelas komik ini juga punya keputusan penceritaan yang cukup berani. Oke, mungkin itu dulu dari gue. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya gak kalah seru sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!